Penatua Cheng adalah orang yang terpencil, jadi dia secara alami meremehkan klan budidaya kuno itu. Klan panjang adalah klan kuno. Meskipun mereka bukan klan budidaya sejati, dikabarkan bahwa mereka mendapat dukungan dari pengadilan surgawi. Cheng Dong, yang bertanggung jawab atas urusan klan Cheng, tentu saja tidak bisa menghadiri jamuan makan sesuka hatinya. Tapi kali ini, Cheng Dong tidak punya pilihan selain setuju. Tetua, ini adalah perintah dari alam abadi. Semua klan budidaya kuno di Tiongkok harus berpartisipasi. Tidak ada yang akan selamat. Alam abadi. Mata elder Cheng berkilat saat dia menatap Cheng Dong. Benar-benar. Benar-benar. Luar biasa. Alam abadi telah turun. Penatua Cheng terkejut. Bahkan pengadilan surgawi dari alam abadi telah turun. Apa yang terjadi dengan bumi? Itu hanyalah sebuah planet fana. Mengapa alam abadi dan alam abadi begitu memperhatikannya? Elder Cheng, kita hanya bisa mengetahui apakah para ahli alam abadi telah turun. Karena perusahaan panjang telah mengirimkan undangan, mengapa kita tidak pergi dan memeriksanya? Seperti yang diharapkan, Feng Hao tahu bahwa klan Cheng pasti telah menerima undangan dari Long Corporation. Dia terkekeh. Baiklah. Aku juga ingin tahu apa yang direncanakan oleh Long Corporation. Feng senior tidak ada dalam daftar undangan. Penatua Cheng masih menyebut Feng Hao sebagai senior. Mungkin tidak akan berubah dalam waktu singkat. Begitulah dunia kultivasi. Tidak ada yang namanya usia. Yang kuat adalah para senior. Sejujurnya, saya datang ke klan Cheng kali ini karena saya ingin menggunakan identitas klan Cheng untuk berpartisipasi dalam upacara penyambutan abadi. Feng Hao memandang penatua Cheng dan langsung ke pokok permasalahan. Anggota klan Cheng saling memandang dan tentu saja menerima saran ini. Jika seseorang sekuat Feng Hao benar-benar anggota klan Cheng, betapa beruntungnya dia. Bahkan jika dia hanya meminjam identitas klan Cheng untuk sementara, jika dia berpartisipasi dalam upacara penyambutan abadi dan memamerkan kahliannya di depan anggota inti klan budidaya kuno, bukankah itu akan mengejutkan semua orang? Bisakah dia membantu klan Cheng mendapatkan reputasi sebagai klan budidaya nomor satu? Cheng dong sedikit tergoda. Semua klan budidaya kuno Tiongkok berpartisipasi, jadi pasti ada kompetisi untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Klan Cheng mereka tidak pandai membunuh musuh, tetapi mereka cukup pandai menyelamatkan orang. Penatua Cheng segera mengambil keputusan dan berkata, Baiklah, Penatua ini akan pergi ke kotasi bersama Cheng dong, Cheng Cheng, dan Senior Feng. Apakah ada yang keberatan? Tidak masalah. Bagaimana keluarga Cheng bisa keberatan? Karena tetua klan telah berbicara, bahkan jika mereka melompat ke lubang jamban, mereka tidak bisa menolak. Hasilnya, Feng Hao berpartisipasi dalam majelis penyambutan abadi sebagai murid inti keluarga Cheng. Di saat yang sama, dia juga mendapatkan identitas baru, Cheng Hao. Feng Hao, mulai sekarang, apakah aku harus memanggilmu Cheng Hao? Kata Cheng Cheng sambil tersenyum tipis. Matanya menyipit membentuk bulan sabit, terlihat sangat mengemaskan. Feng Hao terkekeh dan berkata, Secara pribadi, kamu harus memanggilku Feng Hao. Cheng Hao, hanyalah identitasku saat ini. Cheng Cheng langsung setuju, wajahnya yang cantik memerah. Setelah istirahat sejenak, Penatua Cheng, Cheng Dong, dan Cheng Cheng berganti pakaian dunia sekuler, tampak seperti kakek dan cucu tiga generasi. Adegannya agak canggung, tetapi mereka semua adalah kultifator, jadi mereka dengan cepat beradaptasi dengannya. Dengan demikian, Feng Hao dan bola kecil meninggalkan tanah milik keluarga Cheng Kuno bersama Penatua Cheng, Cheng Cheng, dan Cheng Dong, muncul di jalur kuno Gunung Hua. Di kaki gunung, sebuah mobil mewah keluarga Cheng diparkir. Sopirnya adalah anggota keluarga Cheng, dan dia langsung mengirim semua orang ke bandara terdekat. Sekarang Feng Hao untuk sementara menjadi anggota keluarga Cheng, tidak perlu mengejutkan dunia dengan terbang ke kota si bersama Little Ball. Sepanjang perjalanan, bola kecil diam seperti hewan peliharaan yang patuh, beristirahat dengan mata tertutup. Penatua Cheng dan yang lainnya tidak mengetahui identitas bola kecil dan mengira itu hanyalah jenis kucing atau anjing langka. Hewan peliharaan seharusnya didaftarkan di bandara, tapi entah karena petugas keamanan bandara buta atau karena aturan baru, Little Ball naik ke pesawat tanpa hambatan. Faktanya, selain ketiga anggota keluarga Cheng, tidak ada seorang pun di pesawat yang dapat melihat keberadaan bola kecil. Awalnya, ketiga anggota keluarga Cheng tidak memikirkan hal ini. Lagipula, mereka sudah terlalu lama tinggal di penghalang jauh di pegunungan dan melupakan aturan dunia sekuler. Hingga, mereka melihat adanya kotoran di dalam pesawat yang menyatakan bahwa anjing dan hewan peliharaan dilarang dibawa ke dalam kabin. Tapi ketika mereka melihat bola kecil tergeletak di bahu Feng Hao, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka segera mengetahui bahwa bola kecil bukanlah binatang kecil biasa. Dua jam kemudian, pesawat mendarat dengan mulus di bandara Pudong, Shanghai. Di pintu keluar bandara, ada anggota Long Corporation yang menunggu untuk menerimanya. Dia mengangkat simbol yang diakui oleh klan budidaya kuno. Jadi, Penatua Cheng memimpin Feng Hao dan yang lainnya. Perusahaan panjang, Penatua Cheng bertanya. Anggota perusahaan panjang memandang ke arah Penatua Cheng dan Feng Hao serta orang lain di belakangnya, lalu menganggup dan berkata, Bolehkah saya tahu dari klan mana Anda berasal? Keluarga Cheng dari Huasan. Namaku Long Kui. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harimu di Shanghai. Silakan ikuti aku. Long Kui menyerahkan token di tangannya kepada pemuda berjas lainnya. Dia memimpin Feng Hao dan yang lainnya ke dalam maserati dengan lambang Trisula Poseidon dan menuju ke hotel tempat mereka menginap. Mulai hari ini dan seterusnya, para penggarap kuno akan berdatangan satu demi satu. Perusahaan panjang telah mengirim lebih dari seratus orang untuk menerima mereka. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, semua penggarap kuno menginap di hotel terpisah. Long Kui menjelaskan beberapa hal kepada Feng Hao, Penatua Cheng, dan yang lainnya. Misalnya, mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mendapat masalah dengan orang biasa dan mengurangi waktu yang mereka habiskan di luar. Penatua Cheng tidak mengatakan sepatah katapun. Dia memiliki keinginan untuk mengamuk berkali-kali. Sebagai tetua klan yang bermartabat, dia sebenarnya diomeli oleh orang-orang sekuler di depannya, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini dan itu. Kamu tidak perlu memperkenalkan kami. Bawa saja kami ke hotel. Saat upacara penyambutan dibuka, kami akan menemukan tempatnya. Feng Hao dengan acuh tak acuh memandang Long Kui. He he, saya yakin kalian semua sudah tahu bahwa meskipun pertemuan ini diprakarsai oleh aliansi budidaya dan perusahaan panjang saya, sebenarnya para penggarap alam surgawi yang kuatlah yang memberi perintah. Senior, tolong jangan berpikir saya-saya terlalu bertele-tele. Demi semua orang. Long Kui masih mengomel. Penatua Cheng, yang berada di ambang ledakan, tidak dapat menahannya lagi. Dia langsung mengusir Long Kui dari mobil mewahnya. Saat mobil lepas kendali, Feng Hao langsung mengambil kemudi. Ia langsung mengemudikan mobilnya ke tempat tujuan. Adapun Long Kui, ini bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Elder, orang itu kemungkinan besar lumpuh, Cheng Dong memiliki sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Ada sedikit kekhawatiran di antara alis Cheng Dong. Lagi pula, mereka hampir mengalahkan orang-orang dari Long Corporation yang menerima mereka sampai mati. Ini agaknya tidak bisa dimaafkan. Penatua Cheng menghela nafas dan berkata, Cheng Dong, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mengambil tanggung jawab sebagai kepala klan. Kami para kultifator berkultifasi untuk bebas. Orang ini bukan seorang kultifator, tetapi dia berani memerintah kami. Bukan mengambil nyawanya sudah memberikan muka kepada Long Corporation. 3252. Kelompok Feng Hao tinggal di Hotel Bintang 5. Sebagai kepala sementara keluarga Cheng, Cheng Dong memiliki banyak koneksi dengan dunia sekuler, jadi dia segera menyelesaikan prosedur check-in. Feng Hao dan Little QQ memiliki kamar sendiri, sedangkan ketiga anggota keluarga Cheng juga memiliki kamar sendiri. Tidak lama setelah Feng Hao kembali ke kamarnya, bel pintu berbunyi. Dengan sapuan kehendak ilahi, kunci microchip di ruangan itu otomatis terbuka. Penatua Cheng masuk bersama Cheng Cheng dan Cheng Dong. Senior, kali ini kamu datang ke keluarga Cheng kami. Apakah karena kamu sudah mengetahui tujuan di balik pertemuan penyambutan abadi ini? Penatua Cheng menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan bertanya. Feng Hao duduk di sofa dekat jendela dan bersandar di sana. Dia memandang ke arah Tetua Cheng dan berkata, semuanya hanyalah tebakan. Para ahli dari dunia abadi ingin menyelidiki kekuatan ras dewa di belakang klan budidaya kuno Anda sehingga mereka dapat menghadapi kejadian tak terduga. Penatua Cheng sepertinya sudah menebaknya juga. Dia tersenyum pahit dan berkata, Meskipun keluarga Cheng kami memiliki bayangan alam dewa di belakang kami, kami bukanlah ras dewa yang kejam. Para ahli dari dunia abadi ingin mengetahui kekuatan ras dewa di balik klan budidaya kuno, tetapi Penatua Cheng tidak berminat untuk mengetahuinya. Ini karena klan Divine Wood di belakang keluarga Cheng tidak pernah menyampaikan niat mereka untuk menyerang bumi. Berdengung. Tiba-tiba, gelombang energi keluar dari tubuh Elder Cheng tanpa peringatan. Lingkaran cahaya yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar dari permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, ekspresi Cheng Dong dan Cheng Cheng berubah drastis. Elder Cheng bahkan duduk bersila di tanah dan melihat ke bawah. Apa yang telah terjadi? Feng Hao mengerutkan kening. Klan kayu ilahi menyampaikan keinginan mereka kepada yang lebih tua, kata Cheng Cheng lembut. Mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ekspresi rasa ingin tahu muncul di mata Feng Hao saat dia menekankan tangan kanannya ke kepala Elder Cheng. Cheng Dong ingin menghentikannya, tapi Cheng Cheng meraih tangannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saat telapak tangan Feng Hao menyentuh kepala penatua Cheng, Feng Hao segera merasakan perasaan ilahinya melayang dari bumi ke galaksi yang tidak diketahui. Kemudian, dia muncul di tengah hutan primitif yang rimbun. Ini sepertinya adalah dunia tumbuh-tumbuhan, dan Feng Hao berada di puncak pohon besar. Senior, kenapa kamu ada di sini? Ada platform besar di puncak pohon, dan penatua Cheng berlutut dengan kedua lututnya. Ketika dia berbalik dan melihat Feng Hao, dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Ini adalah ras Gatwood di dunia dewa. Setiap kali ras Gatwood mentransmisikan kehendak mereka, kesadaran ilahinya akan langsung ditarik ke dunia hijau yang ada di bagian alam semesta yang tidak diketahui ini. Aku datang dengan akal sehatmu. Cheng Cheng memberitahuku bahwa klan kayu ilahi akan menyampaikan keinginan mereka kepadamu. Siluet Feng Hao berkedip dan dia muncul di samping Patriarch Cheng. Namun, ketika Patriarch Cheng melihat Feng Hao masih berdiri, dia sangat ketakutan hingga akal ilahi bergetar. Senior, ini adalah ras kayu ilahi dari dunia ilahi. Cepat berlutut bersamaku untuk menyambut mereka. Tidak perlu, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa memaksaku, Feng Hao, untuk berlutut. Feng Hao berkata dengan serius. Dasar anak nakal yang ambisius. Hualala. Saat pepohonan bergoyang tertiup angin, sebuah suara halus terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih turun dari langit, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya hijau. Kekuatan hidup yang agung memenuhi udara. Orang tua itu mengenakan mahkota dewa yang terbuat dari rumput dan kayu. Dia tampak ramah dan mudah didekati, namun kenyataannya, dia memberikan perasaan bahwa dia adalah penguasa semua makhluk hidup. Rasanya seperti orang percaya melihat Yesus. Dan Patriarch Cheng sekarang seperti ini, berlutut dengan saleh di atas pohon, menyapa penguasa kayu ilahi. Lama tidak bertemu, Patriarch Cheng. Orang tua berjubah putih itu ramah. Dia mengangkat tangannya, dan tubuh spiritual yang dibentuk oleh perasaan ilahi Patriarch Cheng berdiri. Perasaan ilahinya semakin kuat. Saya tidak berani melanggar panggilan guru, Patriarch Cheng berkata dengan lembut. Haha, kamu adalah juru bicaraku di dunia, seperti anakku. Penguasa kayu ilahi terkekeh. Mungkin karena kemunculan Feng Hao yang terlalu tidak terduga, atau karena perasaan ilahi Feng Hao benar-benar berbeda dari perasaan Patriarch Cheng. Master of the Divine Wood menatap Feng Hao dengan tatapan membara, dan senyuman di wajahnya semakin lebar. Aku tidak menyangka seseorang dengan bakatmu akan muncul di tingkat yang lebih rendah. Bocah, apakah kamu tertarik menjadi putra suci dari ras kayu ilahiku? Di belakang lelaki tua berjubah putih itu, ada keajaiban kehancuran dan kebangkitan. Di bawah kakinya, ada singgah sana dewa yang melayang ke atas dan ke bawah. Keagungan yang dia pancarkan membuat mustahil bagi siapapun untuk menolak. Tapi siapa Feng Hao? Meskipun dia hanyalah secercah kesadaran ilahi yang mengikuti Patriarch Cheng di sini, tanpa batasan hukum bumi, kekuatan hidup yang kuat dari ras kayu ilahi membuat gumpalan perasaan ilahi ini sebanding dengan milik seorang penguasa. Bagaimana kamu bisa memanggil nama kaisar ini dengan anak nakal sepertimu? Feng Hao berteriak dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Dalam sekejap, pepohonan di sekitarnya bergoyang tak stabil, semuanya mekar menuju Feng Hao. Keajaiban di balik penguasa kayu ilahi kini menunjukkan tanda-tanda mulai terbentuk di belakang Feng Hao. Dalam sekejap, Feng Hao telah melampaui penguasa kayu ilahi. Kamu mengolah manual persenjataan ilahi. Penguasa kayu ilahi tercengang, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ketakutan dan gentar. Master of the Divine Wood mendarat di puncak pohon, menekan detak jantungnya. Dia membungkuk ke arah Feng Hao dan berkata, keturunan senong dari ras kayu ilahi menyapa Holy Lord. Ya Tuhan! Tidak hanya penatua klanceng yang tertegun sejenak, bahkan Feng Hao pun bingung. Memang benar dia mengembangkan manual persenjataan ilahi. Ketika dia pertama kali memasuki jalur bela diri, penatua Feng lah yang menganugerahkannya kepadanya. Begitulah cara dia menjadi apoteker yang disegani. Namun penguasa ras kayu ilahi di dunia alam semesta telah melihat kendalinya atas dunia kayu ilahi dan menyimpulkan bahwa ia mengembangkan pedoman persenjataan ilahi. Dia bahkan memanggilnya Holy Lord. Bagaimana kamu tahu kalau aku mengolah manual persenjataan ilahi? Dan apa yang terjadi dengan Holy Lord ini? Perubahan mendadak itu membuat Feng Hao lengah. Mungkinkah ras kayu ilahi ada hubungannya dengan ras senong di dunia seribu besar? Bagaimanapun, panduan pengobatan senong diciptakan oleh ras senong. Itu bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dan mendetoksifikasi segala jenis racun. Ia juga memiliki vitalitas yang tak ada habisnya. Penguasa kayu ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, Yang mulia, Anda benar-benar memperoleh pengakuan atas semua hal di dunia kayu ilahi. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh keturunan ras senong, Dan ras kayu ilahi saya adalah cabang dari balapan senong. Dikabarkan bahwa di zaman yang jauh, di dunia lain, ada ras senong. Penguasa kayu ilahi mulai berbicara omong kosong. Dia kebanyakan berbicara tentang ras senong di seribu dunia besar. Feng Hao juga sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Seseorang dari klan petani ilahi datang ke bintang pohon ilahi secara kebetulan, Dan dia telah membudidayakan semua tanaman di sini untuk menjadi roh. Dia juga dianugerahi buku pengobatan petani ilahi yang tidak lengkap. Dan anggota ras senong di seribu dunia besar ini, Untuk mencegah rakyatnya menemukan tempat ini di masa depan, Telah membuat ajaran leluhur. Orang yang mengembangkan manual persenjataan ilahi akan menjadi holy lord kayu ilahi, Dan seluruh ras akan mendukungnya. Setelah Master of the Divine Woods selesai berbicara, Dia menatap Feng Hao dengan tatapan tajam. Kepala Patriarch Cheng berdengung, Dan dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. 3.253 Penguasa kayu ilahi menyebut Feng Hao sebagai penguasa suci. Setelah mendengar kata-katanya, Feng Hao merasa bahwa setelah memperjelas hubungannya, Dia benar-benar dapat dianggap sebagai penguasa suci dari ras kayu ilahi. Fenomena di tubuhnya menjadi semakin serius. Feng Hao juga merasakan kesadaran ilahinya memadat tidak seperti sebelumnya. Dia merasa seperti telah kembali ke dunia tanpa batas. Bolehkah aku bertanya, Yang Mulia Suci, Apakah kamu juga berasal dari dunia tanpa batas? Penguasa hutan ilahi bertanya dengan hormat. Feng Hao tidak keberatan bahwa perasaan ilahi Penatu Waceng juga hadir. Dia menganggup dan berkata, Benar, saya adalah penguasa dunia tanpa batas. Berdengung. Dalam sekejap, Tubuh penguasa kayu ilahi bergetar hebat. Dia melihat tubuh indra ketuhanan Feng Hao dengan bingung. Penguasa dunia tanpa batas. Apakah ini berarti dia adalah penguasa Gritou Sun World? Seolah-olah dia adalah penguasa kayu ilahi. Mendesis. Memikirkan hal ini, Penguasa kayu ilahi mau tidak mau menarik nafas dingin. Gritou Sun World begitu besar hingga seperti sebuah alam semesta yang berbeda. Penguasa kayu ilahi mau tidak mau ingin berlutut. Jika bukan karena semakin banyak anggota ras kayu ilahi yang terbang ke sana, Dia mungkin harus berlutut dan menjilat sepatu Dewa Suci. Guru ilahi, Siapakah tubuh indra ketuhanan ini? Seorang pemuda dengan mahkota di kepalanya dan wajah seperti batu giyok menonjol. Dia tampak seperti Raja Ras Elf di Lord of the Rings. Dia tampak sombong dan sama sekali tidak menganggap serius Feng Hao. Jika bukan karena Feng Hao menahan fenomena yang dibawa oleh planet kayu ilahi, Pemuda ini mungkin akan cemburu sampai mati. Diam, Ini adalah Tuan Suci. Mengapa kalian tidak membungkuk? Sang penguasa kayu ilahi mencaci maki. Tuan Suci, Tuan Suci apa? Pemuda bermahkota mengerutkan kening. Anggota Divine Wood Rache lainnya juga terkejut. Lord Secret Lord tampak berbeda hari ini. Mengapa dia begitu menghormati tubuh indra ketuhanan yang asing ini? Sementara mereka kebingungan, Penguasa kayu ilahi berkata dengan serius, Ini adalah penguasa dunia tanpa batas, Pewaris Kodeks Persenjataan Ilahi. Dia juga penguasa suci yang telah ditunjukkan oleh nenek moyang kita. Hua! Dalam sekejap, Seluruh ras kayu ilahi menjadi gempar. Mereka semua tercengang. Itu sebenarnya adalah Holy Lord yang tercatat dalam kitab suci kayu ilahi, Holy Lord of the Cultivation God's Glory Canon. Jika Klan kayu ilahi mereka dapat memperoleh versi lengkap dari kanon pengobatan Shenong, Tingkat pengolahan mereka pasti akan meningkat sekali lagi, Dan mereka akan menjadi klan dewa yang kekal dan abadi. Berdebar! Berdebar! Detak jantung beberapa anggota Divine Wood Rache semakin cepat, Dan mereka menatap Feng Hao dengan mata yang tajam. Mungkin karena planet Shenmu sangat jauh dari bumi, Tetapi pada saat itu, Penatua Cheng, yang diabaikan, Mulai bimbang, Seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Adapun Feng Hao, Yang meminjam akal ilahi Penatua Cheng, Meskipun dia tidak akan terpengaruh, Jika akal ilahi Penatua Cheng menyebar, Perasaan ilahinya akan segera menghilang. Penguasa kayu ilahi memperhatikan hal ini dan segera berkata, Mari kita mulai urusannya. Saat dia berbicara, Dia menatap lurus ke arah Tetua Cheng dan berkata, Aku memanggilmu ke sini kali ini untuk segera memilih wadah Untuk diturunkan oleh klan kayu ilahiku. Adapun putra ketigaku, Kayu ilahi Suanyuan, Dia akan menjadi orang pertama yang turun. Turun! Pemuda bermahkota di samping penguasa kayu ilahi mengangkat alisnya, Tampak sedikit arogan. Jelas, Kayu ilahi Suanyuan adalah dia. Penatua Cheng tidak berani melambat sedikitpun. Dia dengan hormat berkata, Ya, guru ilahi. Dia berbalik untuk melihat perasaan ilahi Feng Hao, Dan tatapan sedih muncul di matanya tanpa alasan. Orang yang bisa dikatakan terkuat di dunia ini sebenarnya bukanlah ahli alam semesta. Sebaliknya, Dia datang dari seribu dunia besar. Dan yang membuatnya semakin ketakutan adalah, Feng Hao sebenarnya adalah penguasa dunia. Baiklah, Inilah saatnya kristal ilahi menjadi matang. Ini adalah harapan terakhir klan kayu ilahi milikku. Apakah kita dapat mencapai kehidupan kekal atau tidak akan bergantung pada ini? Kata penguasa kayu ilahi dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Dia melambaikan tangannya, Dan dalam sekejap, Perasaan ilahi Elder Cheng diselimuti oleh vitalitas hijau dan menghilang dengan suara mendesing. Pada saat yang sama, Feng Hao juga merasakan bahwa di sudut jauh alam semesta, Tubuh utamanya memanggil perasaan ilahi yang mengikuti Penatua Cheng ke planet Shenmu. Segera, Kekuatan melahap yang berasal dari hukum dunia tiba-tiba meletus. Setelah mengalami kilatan cahaya dan dunia berputar. Ketika dia membuka matanya, Feng Hao menemukan bahwa dia telah kembali ke bumi. Penatua Cheng juga membuka matanya pada saat yang tepat. Sementara Cheng Cheng dan Cheng Dong bingung, Penatua Cheng merapikan pakaiannya dan membungkuk kepada Feng Hao seperti seorang tuan dan pelayan. Cheng Jinan menyapa guru ilahi, Kata Penatua Cheng dengan hormat. Apa? Apa? Guru ilahi apa? Cheng Dong dan Cheng Cheng sama-sama terkejut. Mereka tidak mengerti arti dibalik kata-kata sesepu itu. Ketika Feng Hao sadar kembali, Dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia mengangkat Elder Cheng dengan kedua tangannya dan tersenyum pahit. Penatua Cheng, Kamu terlalu baik. Kakek, Apa yang terjadi? Wajah Cheng Cheng penuh kebingungan. Cheng Dong juga menatap Penatua Cheng Jinan tanpa berkedip. Kemudian, Dengan persetujuan diam-diam Feng Hao, Penatua Cheng Jinan memberitahu Cheng Cheng dan Cheng Dong semua yang terjadi di planet Senmu di dunia dewa. Alhasil, Mulut keduanya cukup lebar untuk menampung telur bebek. Awalnya, Feng Hao berencana menghentikan Cheng Jinan. Namun kemudian dia mempertimbangkan bahwa dengan bantuan klan Senmu, Mereka pasti akan membantu dalam banyak hal yang akan terjadi di masa depan. Paling tidak, keluarga Cheng bisa dianggap sebagai vaksinya. Sebagai penguasa Ciliokosem, temperamen Feng Hao tidak pernah lemah. Selain itu, bukan hal yang aneh baginya untuk memiliki keluarga Cheng, klan budidaya kuno, di bawah kendalinya. Sebagai penguasa Ciliokosem, jutaan nyawa berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, menjadikan keluarga Cheng sebagai klan budidaya kuno saja tidak cukup untuk membuatnya bergairah. Atau lebih tepatnya, sampai pada titik di mana dia harus meminum sampahnya untuk merayakannya. Apakah ada murid jenius di keluarga Cheng yang dapat mendukung Senmu Suanyuan? Feng Hao bertanya. Keluarga Cheng tidak cukup kuat untuk membantunya, tapi klan Senmu bisa. Terutama pemuda yang dinobatkan dari klan Senmu. Jika dia turun ke bumi, budidayanya setidaknya akan setara dengan yang maha tinggi. Jika tidak, fondasi keluarga Cheng sendiri tidak lebih dari seekor semut di mata dunia abadi dan dunia dewa. Untuk sekarang, pandangan Cheng Jinan tertuju pada Cheng Cheng. Cheng Cheng sekarang adalah murid paling berbakat di seluruh keluarga Cheng. Terlebih lagi, metode kultivasinya adalah yang paling mendekati persyaratan dari pemimpin klan Senmu. Cheng Cheng adalah seorang gadis, tetapi hanya Cheng Cheng yang dapat menanggung kekuatan Senmu Suanyuan. Cheng Jinan mengertakkan gigi. Mata Cheng Cheng dipenuhi ketakutan. Dia tidak ingin menjadi wadah. Oleh karena itu, dia memandang Feng Hao dengan ekspresi memohon. Matanya langsung memerah. Feng Hao mengerutkan kening. Tidak perlu mempertimbangkannya. Cheng Cheng pasti tidak bisa. Tetapi, Cheng Jinan menghela nafas. Tetapi keluarga Cheng tidak dapat menemukan murid seperti itu sekarang. Feng Hao berhenti. Dia memikirkan prajurit Super Blackie. Bisa dikatakan itu adalah tubuh dewa yang paling sempurna. Tapi, memberikannya pada Senmu Suanyuan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dibandingkan dengan Cheng Cheng, dia lebih rela membiarkan prajurit Super Blackie menjadi wadah bagi Senmu Suanyuan untuk turun. 3254 Cheng Jinan juga berada dalam dilema. Di satu sisi adalah klan Divine Wood di belakang keluarga Cheng, dan di sisi lain adalah pemimpin suci dari klan Divine Wood yang mulia. Dia tahu siapa yang harus dia dengarkan. Namun masalahnya adalah, siapa yang harus dia pilih untuk menjadi putra suci kayu ilahi, tuan rumah kayu ilahi Suanyuan di bumi. Cheng Cheng telah ditolak oleh Feng Hao, jadi dia tidak mungkin membiarkan sekantong tulang tua ini melakukannya, bukan? Bahkan jika dia bersedia, putra suci kayu ilahi tidak akan bersedia. Feng Hao memandang Cheng Jinan yang ragu-ragu dan berkata, saya telah menemukan calon untuk Anda. Ketika upacara penyambutan abadi selesai, biarkan anak kayu ilahi itu turun. Mata Cheng Jinan berbinar, dan dia mengangguk. Itu bagus. Terima kasih, pemimpin suci. Oke. Feng Hao menganggukkan kepalanya dan berkata, ini sudah larut. Kalian semua harus kembali ke kamar kalian dan istirahat. Cheng Jinan dan dua orang lainnya saling memandang, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Cheng Cheng ingin tinggal lebih lama, tetapi ketika dia mengingat apa yang dikatakan tetua klan, bahwa Feng Hao adalah putra suci kayu ilahi, dia merasa bahwa Feng Hao terlalu jauh darinya. Sejauh ini dia tidak akan pernah bisa mengejarnya seumur hidup ini. Pada saat yang sama, semua klan budidaya kuno di Huaxia mulai muncul ke permukaan atas undangan perusahaan Longxi. Mereka juga mengirimkan murid dan tetua klan mereka yang paling berbakat. Alasan para tetua klan bergegas datang mungkin karena semua orang telah menemukan beberapa petunjuk dan mengetahui bahwa ahli dari dunia abadi sedang turun ke dunia fana. Itulah mengapa mereka bergegas meskipun satu kakinya berada di dalam kubur. Jika mereka bisa mendapatkan keberuntungan, mereka mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi. Mungkin, gerbang menuju dunia abadi akan terbuka untuk mereka. Akibatnya, pemandangan yang sangat aneh muncul di Bandara Pudong Shanghai selama dua hari terakhir. Kaum muda menemani lelaki tua berambut putih ke Shanghai. Mereka yang belum tahu akan mengira itu adalah grup wisata untuk orang tua. Para anggota perusahaan Longxi mengendarai limusin mewah Maibah dan Lincoln mereka sendiri untuk membawa perwakilan klan budidaya kuno ke hotel. Waktu berlalu dalam sekejap mata, upacara penyambutan keabadian di lantai atas gedung Jinmo resmi dimulai. Perwakilan dari klan budidaya kuno Huaxia juga tiba seperti yang dijanjikan. Pemerintah Tiongkok juga telah mengirimkan pasukan khusus untuk menjaga ketertiban dan mencegah risiko yang tidak terduga. Zhao Yang, yang hampir merupakan teman tiri Feng Hao, juga menghadiri majelis penyambutan dewa. Majelis penyambutan abadi seperti sebuah perjamuan besar. Feng Hao yang telah tiba di gedung Jinmo bersama Cheng Jinan dan yang lainnya, segera melihat Zhao Yang yang mengenakan seragam aliansi budidaya. Sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman. Tampaknya Zhao Yang memiliki beberapa kemampuan. Dia bahkan bisa mendapatkan identitas untuk mengikuti acara seperti itu. Menurut pengetahuan Feng Hao, setiap klan budidaya kuno hanya bisa mendapatkan paling banyak tiga tempat. Aliansi budidaya hanya memiliki lima tempat, tetapi mereka masih berhasil mendapatkan satu tempat. Banyak perwakilan dari klan budidaya kuno yang datang lebih awal menangkupkan tangan untuk memberi salam ketika mereka bertemu dengan wajah-wajah yang dikenalnya. Feng Hao dan Cheng Cheng duduk di tempat peristirahatan dan mengamati perwakilan klan budidaya kuno. Mereka merasa orang-orang ini berpakaian berbeda, seolah-olah mereka sedang menghadiri pesta kostum. Akan terlihat lebih menarik jika semua orang memakai masker. Pada saat yang sama, rasanya seperti delapan sekte besar sedang mengepung Guang Ding. Perasaan ilahi Feng Hao diam-diam memindai klan budidaya kuno. Tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanya pada tahap formasi jiwa, yang mirip dengan tetua keluarga Cheng, Cheng Jinan. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan mengenakan jubah putih longgar. Matanya menyipit, dan ketika dia membukanya, dia mengeluarkan aura yang tak terkalahkan. Yang paling lemah di antara mereka adalah pada tahap Naschen Sol. Mereka semua adalah elit muda dengan ekspresi arogan. Dan dari waktu ke waktu, mereka akan memandang Cheng Cheng dengan sedikit nafsu di mata mereka. Sejak Cheng Cheng diselamatkan oleh energi asal Feng Hao, dia memiliki temperamen peri yang telah jatuh ke dunia fana. Ditambah dengan kemajuan pesat dalam kultivasinya, dia mengeluarkan aura yang dapat memikat semua makhluk hidup. Tidak peduli betapa berbakatnya para elit muda ini, sulit bagi mereka untuk menolak personanya. Adik junior, kamu berasal dari klan mana? Nama saya Duan Muyang, dan saya dari gunung Salju Naga Giyok. Saat ini, seorang pria tampan berjas dan sepatu kulit berjalan mendekat dengan segelas wine di tangannya. Tingkah laku dan sikapnya sangat tepat. Ditambah dengan penampilannya, dia bukan termasuk salah satu idola pria populer. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin akan merasakan tubuhnya memanas dan ingin melepas pakaiannya. Namun, dia bertemu dengan Cheng Cheng. Cheng Cheng, yang hatinya hanya bisa menampung satu orang, tentu saja meremehkan pria tampan dari klan kuno. Feng Hao memandang Cheng Cheng dengan senyum tipis. Adapun pria tampan dari klan kuno, dia benar-benar diabaikan olehnya. Melihat Cheng Cheng mengabaikannya, Duan Muyang tidak marah. Sebaliknya, dia senang. Dia terbiasa melihat selebritas melemparkan diri ke arahnya dan selebritas internet yang meminta untuk melahirkan anak-anaknya. Mau tak mau dia ingin menaklukkan wanita seperti peri seperti Cheng Cheng, yang sepertinya dipenuhi aura dingin. Dia ingin mendaki gunung salju sedingin es yaitu Cheng Cheng dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Gunung Salju Naga Giyok adalah salah satu dari lima tempat budidaya suci. Adik Junior, kamu adalah Duan Muyang membuka mulutnya lagi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Cheng Cheng berkata dengan dingin, enyahlah. Berdengung. Saat itu juga, Duan Muyang merasakan kepalanya berdengung. Dia tercengang saat itu juga. Murid-murid muda lainnya dari klan kuno juga memandang seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Di antara 26 klan budidaya kuno, keluarga Duan Muyang juga seorang jenius yang terkenal di antara klan budidaya kuno di Huaksia. Namun, dia tidak menyangka akan dipermalukan di depan seorang kultifator wanita asing hari ini. Faktanya, 26 klan budidaya kuno diam-diam menghubungi satu sama lain. Kadang-kadang, mereka mengadakan pertemuan untuk mempelajari harta spiritual masing-masing klan sebagai hadiah. Oleh karena itu, mereka semua memiliki kesan terhadap orang-orang dengan bakat serupa. Namun, Cheng Cheng sebenarnya bukan anggota klan budidaya kuno. Ibunya adalah putri angkat dari tetua klan, Cheng Jinan. Dia telah dikirim ke Hotel Maun Hua untuk berlatih. Selain murid klan kuno Huaksia, tidak ada klan budidaya kuno lainnya yang mengetahui keberadaannya. Kau menyuruhku enyahlah. Haha. Wajah Duan Muyang berubah warna menjadi hati babi. Tatapan rekan-rekannya di jamuan makan itu sangat tajam. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh seseorang. Setelah tertawa dua kali, tatapan kejam muncul di mata Duan Muyang. Dia tidak peduli lagi dengan identitas kultifator wanita tanpa nama ini. Satu-satunya cara untuk pergi adalah memberinya pelajaran. Dia mengulurkan tangannya dan siluet seekor naga mengikuti. Bahkan disertai dengan auman naga yang lembut. Dalam sekejap, gelombang kekuatan spiritual yang agung meletus dari tubuh Duan Muyang. Hah. Cheng Cheng bukan lagi gadis lemah seperti dulu. Dia mendengus dingin dan tatapan mematikan muncul di matanya. Dia terbang dari pasir dan mengulurkan kelima jarinya. Lima benang sutra hijau melilit Duan Muyang seperti sutra laba-laba, membungkusnya seperti pangsit besar. Mendesis. 3.255. Bagaimanapun, Duan Muyang adalah putra suci klan Duanmu di gunung Salju Naga Giok. Setelah beberapa saat terkejut, ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. Energi spiritual yang penuh kekerasan mulai muncul, sedemikian rupa sehingga bahkan para tetua klan yang sedang mendiskusikan hal-hal penting pun mengalihkan perhatian mereka. Wajar jika generasi muda bertarung, tapi jarang sekali mereka tampil sekuat tenaga seperti ini. Kecuali jika mereka adalah musuh Bebu Yutan, mereka biasanya akan berhenti ketika waktunya tepat. Bagaimanapun juga, jalur kultifasi terlalu sulit, dan sangat sulit untuk menghasilkan murid berbakat di bumi selama era kekacauan. Kesalahan sekecil apapun akan menjadi kerugian bagi dunia budidaya. Misalnya, klan Jin dari klan Huasan Kuno kehilangan Jin Xin, yang merupakan murid ras dewa, dan langsung menjadi klan kecil terendah. Mereka bahkan kehilangan dukungan dari ras dewa dan menderita kerugian yang sangat besar. Duanmu yang kebetulan adalah salah satu murid alam dewa, dan dia sangat penting bagi klan Duanmu. Penatua Cheng sangat khawatir. Dia memandang Feng Hao, tetapi ketika dia melihat Feng Hao bersandar di sofa dengan senyum tipis di wajahnya, kegelisahan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Dengan adanya Feng Hao, bahkan jika Duanmu yang adalah putra suci alam dewa yang sebenarnya, dia masih harus berbaring dengan patuh. Tetua klan Duanmu sudah tua, dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Berbeda dengan tetua lainnya, ada tanda merah di antara alisnya. Dia seperti makhluk abadi yang telah mencapai Dao. Sebagai ahli veteran keluarga Duanmu yang telah hidup selama ratusan tahun, Duanmu Boyi, mereka yang seumuran dengannya semuanya telah naik menuju keabadian dan bereinkarnasi ke dalam siklus reinkarnasi. Sedangkan baginya, dia hanya mampu mencapai posisinya saat ini karena peluang yang tak ada habisnya. Meskipun dia gagal dalam kesengsaraannya di Provinsi GS abad lalu dan menyebabkan gempa bumi terkuat dalam sejarah Huaksia, lebih dari 200 ribu orang tewas dalam gempa tersebut. Dia, yang telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya, seharusnya dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Tanpa diduga, dia menjadi makhluk abadi keliling pada akhirnya. Kedua anak muda itu hanya bermain-main. Sesepuh, tolong jangan ikut campur. Perkataan Duanmu Boyi membuat para sesepuh yang semula ingin menjadi pembawa damai, tertawa datar dan langsung menghalau ide bunuh diri tersebut. Mereka ingin menyanjung Duanmu Boyi, tetapi karena Duanmu Boyi telah berbicara, bagaimana mereka masih berpikir untuk ikut campur. Di saat yang sama, kekuatan spiritual di dalam tubuh Duanmu yang akhirnya mencapai titik kritis. Dengan suara gemuruh, benang hijau itu segera putus, berubah menjadi kekuatan spiritual yang penuh vitalitas, dan kembali ke dunia. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Dia adalah murid dari tempat budidaya suci Gunung Hua. Dia seharusnya berasal dari keluarga Cheng. Beberapa kultifator mengenali teknik kultifasi Cheng Cheng dan menentukan identitasnya. Penghinaan di wajah Duanmu yang semakin dalam, dan dia berkata dengan dingin, kamu hanyalah seorang kultifator tipe penyembuh, namun kamu begitu meremehkanku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama keluarga Cheng. Suara mendesing. Ketika Duanmu yang tidak bergerak, dia seperti pria yang rendah hati, lembut seperti batu giyok, tetapi ketika dia bergerak, kekuatannya seperti petir. Untungnya, budidaya orang yang salah tidak lemah, dan tidak ada ayam lemah yang hidungnya berdarah karena kekuatan spiritual yang kuat. Hah! Cheng Cheng mendengus dingin lagi. Meskipun Duanmu yang memberinya banyak tekanan, kekuatan Feng Hao di tubuhnya memberinya kepercayaan diri yang besar. Dia tidak ingin mengecewakan Feng Hao, jadi meskipun dia tidak mengembangkan mantra serangan yang kuat, dia masih menggunakan vitalitasnya yang kuat sebagai landasan untuk bertarung. Mengenai hal ini, Feng Hao sangat puas, dan juga sangat mengapresiasi. Sepertinya Cheng Cheng sendiri adalah seorang dokter, tetapi dia menggunakan keterampilan medisnya untuk melawan kematian seorang petinju. Dia bisa menyelamatkan orang dan membunuh orang. Bagaimanapun, seorang dokter tetaplah seorang dokter. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisnya, dan seberapa cekatan tangannya, dia hanya bisa mengoperasi di meja operasi. Dalam hal efektivitas tempur, dia jelas tidak sebaik seorang petinju. Tapi Feng Hao tidak berniat untuk segera campur tangan. Mengasah Cheng Cheng itu bagus, dan itu pasti akan membantu persepsinya tentang kultivasi. Cheng Cheng sangat pintar. Setelah menyempurnakan Nas Chen Solnya, dia bukan lagi gadis kecil seperti dulu. Dia adalah seorang wanita dengan kebijaksanaan besar, dan temperamen yang dia pancarkan tidak sengaja disamarkan. Serangan kuat duanmu yang dinetralkan oleh sepasang tangan Cheng Cheng yang lembut dan lentur, menggunakan empat ons untuk mengatasi seribu kati. Setiap benang hijau mengandung vitalitas yang kuat dan niat membunuh yang membusuk. Duanmu yang merasakan fondasi kuat Cheng Cheng setelah melakukan kontak dengannya beberapa kali. Pihak lain sepertinya tidak ada habisnya. Dia melancarkan serangan gila padanya. Ini jelas merupakan hal yang menyelamatkan nyawa, tapi itu menjadi rantai yang menuntut nyawa. Kamu terlalu lancang. Duanmu yang marah. Dia sudah merasakan ketidaksenangan di mata tetua klan. Dia segera menggigit bibirnya dan mengerahkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya secara ekstrim. Tubuhnya bersinar dengan cahaya redup, dan dia langsung bergegas menuju Cheng Cheng. Sampai saat ini, Cheng Cheng merasakan semacam tekanan seperti gunung tai di depannya, dan sedikit kepanikan muncul di matanya yang indah. Duanmu yang mencibir dan membuka kelima jarinya. Kekuatan spiritual berubah menjadi lima pisau terbang dan ditembakkan ke arah Cheng Cheng. Dalam sekejap, angin bersiul tanpa henti, dan kekuatan spiritual di lantai atas gedung Jin Mao bergolak hebat. Semua talenta muda yang datang tergerak. Cheng Cheng. Seru Cheng Jinan dan Cheng Dong. Mereka hendak menghentikan Cheng Cheng ketika dewa keliling Duanmu Boyi yang tersenyum menembakkan aliran kekuatan spiritual. Mereka berdua merasa seolah-olah tembok tinggi telah didirikan di depan mereka, dan mereka tidak bisa bergerak satu langkah pun. Berengsek. Jantung Cheng Jinan berdebar kencang dan wajahnya langsung pucat. Belum lagi Cheng Cheng adalah cucu angkatnya, fakta bahwa dia telah mengembangkan metode budidaya inti keluarga Cheng membuat sesuatu tidak mungkin terjadi padanya. Tapi dewa keliling dari keluarga Duanmu terlalu sombong dan langsung menghentikan campur tangan mereka berdua. Saat lima pisau terbang hendak menembus tubuh Cheng Cheng, Feng Hao, yang sedang berbaring di sofa, dengan santai menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, kelima pisau terbang itu langsung meledak dan berubah menjadi kekuatan spiritual. Hah. Duanmu yang mengerutkan kening dan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Bahkan ekspresi Duanmu Boyi menjadi dingin saat dia mengamati sekeliling. Dia ingin melihat orang bodoh mana yang benar-benar ikut campur dalam pertengkaran kecil antar junior. Tidak peduli bagaimana penampilannya, sepertinya tidak seperti itu. Baru kemudian Duanmu Boyi menyadari bahwa Feng Hao sedikit mengangkat tangannya. Matanya sedikit menyipit. Dia tidak bisa melihat budidaya pihak lain. Cheng Cheng, yang terhindar dari bencana, berkeringat dan wajahnya pucat. Dia tahu siapa yang melakukan intervensi, jadi dia menatap Feng Hao dengan penuh rasa terima kasih. Kamu berhasil. Duanmu yang saat ini sedang marah, namun ada yang ikut campur. Ini hanyalah sebuah provokasi baginya. Pada saat ini, dia tidak memikirkan betapa kuatnya Feng Hao untuk mampu menetralkan serangannya dan menghancurkan energi roh yang telah dia kental. Kamu laki-laki. Aku khawatir tidak pantas menindas wanita seperti ini, kan? Feng Hao terkekeh, mengakuinya. Pada akhirnya, tidak masalah apakah dia mengakuinya atau tidak. Bisakah Duanmu yang melakukan sesuatu padanya? Tidak ada perbedaan usia, identitas, atau jenis kelamin dalam jalur kultivasi. Mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi semuanya adalah senior. Saya dan wanita ini baru belajar satu sama lain. Secara alami, akan ada pemenang dan pecundang, perbedaannya tentang hidup dan mati. Duanmu yang berkata dengan suara rendah, mata kecilnya menatap Feng Hao. Dia percaya bahwa meskipun Feng Hao telah menghancurkan pisau rohnya dan memiliki beberapa kemampuan, itu tidak cukup baginya untuk menganggapnya tinggi. Jadi bagaimana jika mereka ahli pada level yang sama? Dia memiliki kartu truf yang kuat yang bisa dia gunakan. 3256 Jadi menurut apa yang kamu katakan, aku juga berdebat denganmu sekarang, dan ada pemenang dan pecundang, pertarungan hidup dan mati. Feng Hao memandang Duanmu yang dengan senyuman yang bukan senyuman, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang lucu. Duanmu yang menilai Feng Hao dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah nama anda ada di papan peringkat prodigi ras kuno? Duanmu yang melihat bahwa Feng Hao tampak asing dan bukan salah satu dari keajaiban yang menantang surga yang tidak bisa dia hadapi. Nada suara Duanmu yang secara alami arogan. Namun, kata-katanya menyebabkan ekspresi Cheng Jinan dan Cheng Dong berubah, dan mereka memandang Duanmu yang dengan kasihan. Siapa Feng Hao? Bahkan putra suci seribu bulu dipukuli hingga setengah mati. Jiwa yang baru lahir yang lemah bahkan tidak cukup untuk menghangatkannya. Tampar dirimu sendiri. Wajah Feng Hao menjadi dingin. Dengan lambayan telapak tangannya, medan kekuatan spiritual di sekitar Duanmu yang berubah drastis. Pipi kirinya seperti terkena bom dan terlempar sejauh 3 hingga 4 meter, menghancurkan banyak benda. Ah! Duanmu yang berteriak dan bangkit. Dia menyentuh pipi kirinya yang sakit dan menjadi marah. Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Aku adalah putra suci dari keluarga Duanmu di Gunung Salju Naga Giok. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Anda sedang mendekati kematian. Duanmu yang, yang terbiasa hidup seperti seorang pangeran, selalu menamparkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang pernah melanggar keinginannya. Tapi pertama-tama, itu adalah wanita jalang dari keluarga Cheng. Sekarang, ada perempuan jalang lain. Rasanya seperti mencabut gigi dari mulut harimaunya. Dia mendekati kematian. Duanmu yang berteriak sambil bergegas menuju Feng Hao. Basis budidaya tahap jiwa baru lahirnya meletus, dan kekuatan spiritual murni meledak dari 10 jarinya. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi pedang spiritual yang mengancam jiwa dan membelah udara. Aura pembunuh memenuhi seluruh tempat. Banyak tetua ras kuno tidak tahan melihat hal ini terjadi. Apakah mereka akan kehilangan keajaiban ras kuno lainnya? Dalam situasi akhir zaman, jatuhnya jenius manapun dari klan kuno akan menjadi kerugian besar bagi seluruh dunia budidaya. Bodilis imortal dari keluarga Duanmu segera melepaskan aura bodilis imortal miliknya yang kuat ketika dia melihat energi spiritual banyak orang berfluktuasi. Dewa tanpa tubuh menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kelompok naga telah mendirikan tempat latihan dengan para ahli dari dunia abadi. Hanya dengan membuat Duanmu yang terkenal dalam satu pertempuran, dia bisa mendapatkan bantuan dari para ahli dari dunia abadi. Ini adalah kesempatan besar. Duanmu Boyi bergumam dalam hatinya. Sebagai ahli lus imortal, dia adalah sosok dengan mata dan telinga yang bisa mencapai langit. Tidak ada apapun tentang dunia kultivasi, besar atau kecil, yang dapat luput dari pandangannya yang tajam. Misalnya, Long Corporation telah menyelenggarakan apa yang disebut upacara penyambutan abadi. Kenyataannya, para tokoh dikdaya di dunia abadi sedang mencoba untuk memahami klan budidaya kuno di Tiongkok. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai kendali absolut, dia perlu memiliki pemahaman yang cukup tentang ras dewa dibalik berbagai klan kuno. Orang seperti apa Duanmu Boyi itu? Meskipun para jenius teratas yang bisa menjadi dewa keliling tidak mengetahui apa yang terjadi di bumi, dari berbagai peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini, mereka dapat menyimpulkan bahwa peluang besar akan segera hadir di bumi. Ini adalah era yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sempurna. Jika klan budidaya kuno memanfaatkan kesempatan ini, bukankah mereka akan mampu mencapai ketinggian baru? Tentu saja, sebelum itu, mereka harus membuat Duanmu yang terkenal dan membuat para ahli dunia abadi memandang mereka dari sudut pandang yang berbeda. Hanya dengan begitu keluarga Duanmu memiliki lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan wajah mereka. Dengan lebih banyak peluang, mereka tidak perlu khawatir lagi tentang nasib abadi. Oleh karena itu, jika ada yang berani menghentikan Duanmu yang, dialah yang pertama akan melumpuhkan mereka. Sombong, keren, dan mengagumkan adalah seperti apa dia, Duanmu Boyi. Pada saat yang sama, mata Fenghou tidak goyah sama sekali ketika dia melihat pedang roh Duanmu yang yang menembus udara melesat ke arahnya. Semua orang mengira Fenghou ketakutan dan konyol, dan mereka semua menghela nafas pelan. Namun, adegan selanjutnya benar-benar menumbangkan pemahaman mereka. Mata mereka melebar menjadi mata ikan mati dan rahangnya terenganga ke tanah. Ketika pedang roh kuat yang bahkan bisa menembus udara hanya berjarak satu inci dari dahi Fenghou, seolah-olah pedang itu telah menemui dinding besi yang tak terlihat dan tidak bisa lagi bergerak maju. Pada saat yang sama, Fenghou mengulurkan tangan dan meraih bilah roh itu. Dia bahkan, memainkannya di telapak tangannya. Ini, hati Duanmu Boyi menegang dan alisnya menyatu. Bukan hal yang jarang untuk bisa mengendalikan pedang roh dengan sempurna, tapi yang jarang terjadi adalah mengendalikan pedang roh musuh terlalu mengejutkan. Apa maksudnya ini? Itu berarti budidayanya benar-benar luar biasa. Hanya para penggarap di atas tahap formasi jiwa yang hampir tidak bisa melakukan ini. Kuncinya adalah, Fenghou sebenarnya bermain dengan lima bilah roh dengan satu tangan, dan bilah roh itu sepertinya telah melihat tuannya. Mereka benar-benar mengibaskan ekornya dan memohon ampun. Mereka awalnya adalah benda mati, tetapi di tangan Fenghou, mereka telah menjadi makhluk hidup yang memiliki jiwa. Kembali. Duanmu yang berteriak, lima bilah roh tidak hanya dipadatkan dari energi spiritual. Itu adalah pedang terbang kelahirannya. Terbungkus dalam energi spiritual, mereka menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menembuski pelindung seorang kultifator tahap formasi jiwa. Namun, pedang terbang kelahirannya dimainkan oleh Fenghou. Dia sangat marah hingga dia mengeluarkan setegup darah. Pedang terbang yang menarik. Sayangnya, sepertinya mereka meremehkanmu, Fenghou memandang duanmu yang dengan jijik. Adapun lima pedang terbang, mereka dengan jelas membungkuk ke arah duanmu yang, menyetujui kata-kata Fenghou. Suara mendesing. Tiba-tiba, semua penggarap klan kuno di tempat tersebut tercengang. Mereka semua memandang Fenghou dengan kaget. Rumor mengatakan bahwa seorang kaisar pedang sejati dapat membuat semua pedang terbang di dunia tunduk padanya dan menguasai 10 ribu pedang kembali ke sekte. Kata seorang kultifator klan kuno. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka sekali lagi memandang Fenghou dengan ekspresi terkejut. Hanya tetua keluarga Cheng, Cheng Cheng, dan Cheng Dong yang berusaha keras menahan tawa mereka. Fenghou bukanlah seorang kaisar pedang. Dia adalah penguasa Ciliokosem, seorang ahli yang secara tidak sengaja datang ke alam semesta. Dia juga merupakan Holy Lord dari Ras Divine Wood. Di seluruh dunia kultifasi, sama sekali tidak ada orang yang lebih kuat darinya. Belum lagi 10 ribu pedang kembali ke sekte, bahkan jika ada 100 ribu pedang, itu tidak akan menjadi masalah. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan keluarga Cheng? Duanmu Boyi, dewa keliling, melihat bahwa Duanmu yang tidak lagi cocok untuknya. Kekuatan yang ditunjukkan Fenghou sudah bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Duanmu yang... Saat ini, sudah waktunya dia mengambil tindakan. Di mata keluarga Duanmu, hanya ada dua jenis orang. Yang satu adalah sekutu, dan yang lainnya sudah mati. Fenghou mengepalkan tangannya, dan lima pedang terbang spiritual langsung dipegang di tangannya. Matanya tertuju pada Duanmu Boyi, dan sudut mulutnya melengkung. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kamu bisa memanggilku Chenghou. Aku adalah murid dari keluarga budidaya kuno Cheng di Gunung Hua. Chenghou. Semua penggarap klan kuno yang hadir mengerutkan kening. Nama ini sangat asing, dan mungkin bukan nama jenius klan kuno yang terkenal. 3257. Ketika Fenghou mengumumkan namanya, mata semua orang tertuju pada tetua keluarga Cheng, Cheng Jinan. Sejak kapan keluarga Cheng menghasilkan bintang baru yang begitu kuat? Chenghou. Ekspresi membunuh melintas di mata Duanmu Boyi, tetapi nadanya menunjukkan apresiasi kepada generasi muda. Dia memuji, seperti yang diharapkan dari kebanggaan keluarga Cheng. Kemudian Duanmu Boyi memandang Duanmu Yangdan berkata, Yang R, pemuda di depanmu ini jauh lebih kuat darimu. Belajarlah darinya. Ya, pena tua. Duanmu yang mengangguk patuh, lalu menundukkan kepalanya dan berdiri di belakang Duanmu Boyi aba dikeliling. Duanmu Boyi tersenyum sambil berjalan mendekati Feng Hao, mengulurkan tangannya, dan menepuk bahu Feng Hao. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengedarkan gumpalan kekuatan tersembunyi, mencoba menghancurkan budidaya Feng Hao. Lagi pula, dengan budidaya aba dikelilingnya, hanya perlu beberapa saat baginya untuk menghancurkan budidaya Feng Hao. Oleh karena itu, tindakan seorang junior yang tampak mengapresiasi ini, pada kenyataannya, merupakan tindakan pembunuhan yang fatal. Tapi siapa Feng Hao, tidak peduli apa yang dilakukan Duanmu Boyi secara rahasia. Saat tangan kanan Duanmu Boyi menyentuh bahu Feng Hao, seluruh bulu di tubuh Duanmu Boyi berdiri tegak. Dia seperti kucing yang ekornya diinjak, dan tubuhnya melayang, ekspresinya kaget sekaligus marah. Apa yang sedang terjadi? Semua pembudidaya tercengang ketika mereka melihat pemandangan luar biasa ini dengan takjub. Bagaimana dewa keliling, yang sekuat bulan terang di langit, bisa menimbulkan reaksi sebesar itu dari seorang junior? Mungkinkah Cheng Hao mempunyai duri di bahunya? Tapi bagaimana duri yang bermartabat bisa melukai seorang ahli abadi tanpa tubuh? Duanmu Boyi menatap telapak tangannya, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Itu sebenarnya adalah bekas tusukan dari lima pedang terbang. Dengan kata lain, dalam sekejap mata, Feng Hao tidak hanya menghancurkan kekuatan tersembunyinya dengan bantuan lima pedang terbang, tetapi juga menggunakan pedang ki untuk menyakitinya. Kulit kepalanya mati rasa, dia adalah dewa keliling tertinggi, bagaimana dia bisa? Menderita kerugian di tangan seorang junior. Duanmu Boyi bertanya-tanya apakah Cheng Hao benar-benar seorang pendekar pedang? Saat dia sedang berpikir, pembawa acara grup naga tiba-tiba mengumumkan, tanah budidaya suci gunung Tai, Dewi Awan telah tiba. Yang mulia keluarga Tang di gunung King Cheng telah tiba. Zhang sempurna dari gunung Mudang telah tiba. Pembawa acara memanggil beberapa nama, semuanya adalah pakar terkenal dari klan budidaya kuno. Kedatangan mereka juga menyebabkan Duanmu Boyi yang abadi kembali tenang. Dia merapikan pakaiannya yang agak berantakan dan sekali lagi mengambil penampilan sebagai makhluk abadi yang tercerahkan. Semua ahli ras kuno ini memancarkan aura dingin dan tidak bisa didekati. Di sisi lain, para kultifator muda di samping mereka semua memiliki ciri-ciri halus dan penuh dengan kecerdasan. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa para petani muda ini adalah penerus gunung-gunung dan tanah suci yang terkenal ini. Mereka dibawa ke sini untuk melihat dunia. Apakah kita melewatkan sesuatu yang menarik? Sebaliknya, Master Daois Zhang dari Sekte Udang adalah seorang lelaki tua yang tampak baik hati. Dia memegang tangan seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun saat dia menyapa para tetua penduduk asli lainnya dengan anggukan. Bagaimana kabarmu, Zhang yang sempurna? Saya tidak bertemu Anda selama beberapa dekade dan kultifasi Anda meningkat. Para tetua klan kuno lainnya menangkupkan tangan mereka dan menyapanya. Bagaimanapun, dia adalah keturunan Zhang yang sempurna, dan budidayanya sangat tinggi. Tidak sama sekali, Zhang yang sempurna tersenyum. Kemudian, Dewi Awan Gunung Tai dan Yang Mulia keluarga Tang di Gunung King Cheng juga menyapa para tetua klan. Anak laki-laki yang mereka pegang sangat rendah hati ketika dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada para tetua dari berbagai klan. Cara dia berbicara dan berperilaku memberikan kesan kepada orang-orang bahwa generasi muda akan melampaui generasi yang lebih tua. Tatapan guru spiritual Gunung Udang Zhang tertuju pada Duan Muboyi dari Gunung Salju Naga Giyok. Dengan ekspresi tidak ramah, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bahkan kamu ada di sini. He he, kenapa, apakah saya tidak diterima di upacara penyambutan keabadian? Duan Muboyi mencibir. Karena grup naga telah mengundangmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak bisa lepas dari bencana yang kamu timbulkan seratus tahun yang lalu. Jika kamu tidak menebus dosa-dosamu dengan kematianmu, aku akan menjadi tidak bisa berdamai denganmu. Kata Daoi Zhang dari Gunung Udang dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Duan Muboyi adalah pria yang beruntung. Dia tidak mati setelah menyebabkan bencana seperti itu dan menjadi dewa keliling. Langit sungguh tidak adil. Selain Gunung Salju Naga Giyok, tempat suci budidaya lainnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Duan Muboyi. Aku selalu berada di pihak yang sama dengan Zhang yang sempurna. Pencuri tua Duanmu, kenapa kamu belum mati? Saat Dewi Awan mengatakan itu, semua orang dari klan budidaya kuno tercengang. Dia secara terbuka menyebut Duan Muboyi abadi keliling sebagai pencuri tua dan bahkan bertanya mengapa dia belum mati. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya benar-benar menumbangkan citra mereka sebagai Dewi Awan. Aku tidak ingin dikaitkan dengan orang seperti Duan Muboyi. Kata yang mulia keluarga Tang di Gunung King Cheng dengan lembut. Jelas, dia bukan tipe orang yang sama dengan Duan Muboyi. Saat itu, wajah Duan Muboyi berubah warna menjadi hati babi. Hatinya dipenuhi amarah. Sayangnya, dia bukan tandingan tiga kultifator transendensi kesengsaraan. Duan Muboyi yang sangat marah. Dia sudah penuh keluhan setelah ditekan oleh Feng Hao. Siapa yang tahu bahwa Patriark pun akan diintimidasi kali ini? Dia langsung meraung, jangan terlalu sombong. Jika kamu punya nyali, lawan Patriarku satu lawan satu. Zhang yang sempurna dari Gunung Udang memalingkan wajahnya, tampak menyendiri. Dewi Awan Gunung Tai berjalan pergi dengan sedikit rasa jijik di bibirnya. Yang Mulia Zhang dari Gunung King Cheng buru-buru menyapa teman lamanya. Ketiganya terlalu bersatu melawan musuh bersama. Ketika mereka mendengar tentang pertarungan satu lawan satu, mereka sepertinya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Adegan ini membuat para penggarap dari berbagai klan sangat malu. Mereka segera menyekak keringat di dahi mereka. Satu-satu, itu saran yang bagus. Saat Duan Mu Yang mengangkat kepalanya yang arogan dan memandang rendah pembangkit tenaga listrik di tanah suci sebagai sekelompok rakyat jelata, suara Feng Hao tiba-tiba terdengar. Berdebar. Cheng Jinan menyekak keringat di dahinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya. Leluhur, mohon istirahat sebentar. Wajah Cheng Cheng penuh kegembiraan. Dia tidak tahan dengan Duan Mu Yang dan Duan Mu Boyi. Dia tidak sabar menunggu Feng Hao untuk menekan mereka. Duan Mu Yang memandang Feng Hao sambil mencibir dan berkata, Kamu cukup bijaksana kali ini. Kamu juga tahu cara mengusulkan pertarungan satu lawan satu. Duan Mu Boyi juga memandang Feng Hao dengan senyum tipis. Dia merasakan sedikit persetujuan atas pengabayan kegelapan demi cahaya oleh Feng Hao. Di sisi lain, ekspresi Zhang Sempurna, Dewi Awan, dan Yang Mulia Tang tiba-tiba berubah. Mata mereka tertuju pada Feng Hao. Sebenarnya masih ada sisa klan Duan Mu. Klan budidaya kuno yang manakah itu? Beraninya mereka melawan dunia dan berkolusi dengan klan Duan Mu. Merasakan tatapan dari tiga pembangkit tenaga listrik tahap transendensi kesengsaraan, Feng Hao tertegun sejenak. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Ia langsung terkekeh dan berkata, Maksudku, aku ingin bertukar petunjuk dengan klan Duan Mu. Wow. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan. Bahkan tiga tokoh dikdaya tahap transendensi kesengsaraan pun tercengang. Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. 3258. Para pembudidaya raskuno tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Feng Hao lagi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang sombong yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Jalur kultivasi sangatlah sulit. Setiap terobosan di bidang ini membutuhkan peluang dan pemahaman. Hal ini juga menyebabkan sedikit perbedaan di dunia nyata, yang bisa berakibat fatal. Namun, seorang pemuda yang tampak berusia 20-an telah menyatakan bahwa dia akan menantang Duan Muboyi, yang telah hidup selama ratusan tahun dan gagal dalam kesengsaraannya untuk menjadi dewa keliling. Hanya Cheng Jinan dan yang lainnya, yang mengenal Feng Hao luar dalam, yang mengetahui bahwa Duan Muboyi, yang telah mendominasi dunia kultivasi Tiongkok begitu lama dan bahkan pedang abadi Li Chun Feng bukanlah tandingannya. Sekarang, dia mungkin akan mati dengan kesedihan di lantai atas gedung Jin Mao. Apakah kamu bodoh? Salah satu kultivator wanita dari klan budidaya kuno memutar matanya ke arah Feng Hao. Sejujurnya, mengingat ketampanan Feng Hao dan identitasnya sebagai putra keluarga Cheng yang bangga, mungkin saja dia bisa menarik banyak kultivator wanita berbakat. Ketika para kultivator melakukan kultivasi ganda dengan orang yang tepat, kultivasi mereka mungkin meningkat. Ada banyak kultivator di dunia kultivasi yang melakukan kultivasi ganda, dan kultivasi mereka juga tidak lemah. Kultivator perempuan ini sangat cantik dan tinggi. Ia tidak mengenakan pakaian adat para petani lain, melainkan pakaian ketat yang menonjolkan sosok sempurnanya. Ada juga temperamen yang sangat memikat di matanya. Jelas, dia sangat memikirkan Feng Hao sebelum ini. Tapi sekarang, dia merasa Feng Hao adalah orang yang sombong dan bahkan punya masalah dengan otaknya. Dia benar-benar berani menantang seorang dewa keliling. Jika dia menikah dengannya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Namun, Feng Hao telah lama melewati tahap menilai orang berdasarkan penampilan mereka dan benar-benar tidak peduli dengan kultivator wanita ini. Namun dalam menghadapi kata-kata vulgar yang menjengkelkan dari kultivator wanita, Feng Hao masih menunjukkan sikap sopan dan tidak merendahkan dirinya ke levelnya. Tatapannya tertuju pada Duan Muboyi, dan bibirnya membentuk senyuman provokatif. Saya ingin tahu apakah senior Duan Mu dapat memberi saya kesempatan seperti itu. Sebelumnya, ketika Duan Muboyi mencoba melumpuhkannya, dia telah memikirkan bagaimana menghadapi orang tersebut dengan tetap memegang teguh moral yang tinggi. Lagi pula, jika dia membunuhnya secara langsung sekarang, itu akan sangat tidak manusiawi. Siapa yang tahu kalau Duan Muboyi ini adalah senior terhormat dari klan budidaya kuno? Namun, ia tidak menyangka Duan Muboyi menjadi tidak populer di dunia kultivasi. Hal ini membuat segalanya lebih mudah. Jika dia harus menghadapinya, dia bahkan mungkin bisa mengikat orang-orang klan budidaya kuno. Di masa depan, jika Sein dari Ras Dewa ingin turun, dia harus melakukan perjalanan melalui susunan teleportasi ruang waktu. Kalau tidak, dia bisa melupakannya. Sekarang, bahkan pusat kekuatan dunia abadi sedang mencoba untuk mengintegrasikan klan budidaya kuno Huaxia dan menggunakan prestise perusahaan panjang di Huaxia untuk mengadakan apa yang disebut upacara penyambutan abadi. Kalau begitu, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikat kekuatan pihak lain. Bagaimanapun, sekuat apapun seseorang, dia hanya memiliki dua kepalan tangan. Dengan dukungan klan budidaya kuno Tiongkok, ia akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dunia budidaya Tiongkok. Dia tidak perlu bergantung pada spekulasi seperti yang dia lakukan sekarang. Duan Muboyi tetap diam sepanjang waktu. Dia tidak suka bertindak ketika diprovokasi oleh junior yang tidak disebutkan namanya, tetapi Duan Muboyi yang bisa menghancurkan kultifator dari generasi yang sama. Tapi sekarang Duan Muboyi yang telah dikalahkan oleh Feng Hao, dan bahkan pedang spiritual natal miliknya telah diambil. Siapa lagi yang bisa membantunya sekarang? He he. Duan Muboyi mencibir dan berkata, kamu pikir aku ini siapa? Apakah kamu pikir aku adalah seseorang yang bisa kamu tantang? Kunang-kunang berani bersaing dengan bulan terang. Sejujurnya, Duan Muboyi memandang rendah Feng Hao. Kultifator kecil, pencuri tua Duanmu ini adalah orang yang ganas. Tidak mudah bagimu untuk berkultifasi. Jangan memprovokasi dia, jangan sampai kamu mendapat masalah. Kata Dewi Awan Lembut. Meskipun dia mengagumi keberanian Feng Hao, pencuri tua Duanmu adalah seorang dewa keliling yang bahkan lebih kuat darinya. Feng Hao benar-benar tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Zhang yang sempurna dari Gunung Udang memperhatikan Feng Hao dalam-dalam dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kultifasi Feng Hao. Ia kemudian tertawa kecil dan berkata, aku ingin tahu dari klan kuno mana kamu berasal. Kamu sebenarnya memiliki keberanian seperti itu. Di sisi lain, keajaiban dari klan kuno lainnya tampaknya telah kehilangan semangat mereka. Seorang pencuri tua yang pernah menyebabkan kematian banyak orang. Ratusan ribu orang tak berdosa di Huaxia benar-benar sujud dan menyebut dirinya abadi. Ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Seketika, wajah banyak anak ajaib berubah warna menjadi hati babi, namun mereka tidak berani membantah. Beberapa pembudidaya bahkan tampak seperti baru saja memakan lalat, seolah-olah Zhang yang sempurna sedang membicarakan mereka. Feng Hao tersenyum pada Zhang sempurna dari Gunung Udang dan berkata, saya bukan siapa-siapa dari keluarga Cheng. Berdebar. Ketika penatua Cheng mendengar kata-kata Feng Hao, dia sangat ketakutan hingga kakinya berubah menjadi jeli, dan dia duduk di bangku. Feng Hao menoleh untuk melihat ke arah Cheng Jinan dan berkata, apa yang kamu lakukan, penatua? Cheng Jinan menyekak keringat di dahinya, dan ekspresinya sangat jelek. Feng Hao adalah pemimpin suci ras kayu ilahi dan penguasa Ciliokosem. Sekarang, dia telah menurunkan statusnya dan mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa di keluarga Cheng. Bukankah ini merupakan penghinaan terhadap orang tua itu? Hati kecilnya hampir mati ketakutan. Aku tidak bisa mengedarkan energi spiritualku dengan lancar untuk sesaat. Aku sudah tua. Feng, Cheng Hao, jangan katakan hal seperti itu di masa depan. Kamu adalah satu-satunya yang ada di keluarga Cheng. Cheng. Kamu pasti tidak bukan siapa-siapa, kata Cheng Jinan dengan panik. Feng, Cheng Hao, Zhang yang sempurna dari gunung udang bergumam pelan, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Duan Muboyi selalu menjadi orang yang berpikiran sempit. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Feng Hao telah menerima perhatian dari ibu suci awan gunung Tai dan Zhang yang sempurna, niat membunuh di matanya semakin meningkat. Kedua musuh Bebu Yutan ini sepertinya sangat menghargai anak ini. Bibir Duan Muboyi melengkung menjadi senyuman dingin, dan dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan nada dingin, Aku yakin semua orang telah mendengarnya. Bakat anak nakal keluarga Cheng ini lumayan. Dia nyaris tidak berhasil mengalahkan putra suci kelanku, dan dia sombong sampai-sampai meremehkan orang lain. Dia bahkan memprovokasi penguasa surgawi ini, jadi penguasa surgawi ini menyetujui lamarannya dan menerima tantangannya. Leluhur itu perkasa, Duan Muboyi yang buru-buru membungkuk dan mengangguk. Anjing tua yang tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu. Dia benar-benar berani menindas seorang junior. Banyak tetua dari klan budidaya kuno tidak bisa tidak memandang Duan Muboyi dengan jijik. Mereka pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Menerima tantangan dari seorang penggarap jiwa yang baru lahir dengan budidaya surgawi kelilingnya seperti menggunakan batu untuk menghancurkan telur. Banyak kultifator yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Cheng mengirimkan transmisi suara ke Cheng Jinan, memintanya untuk segera menghentikan ini. Namun, Cheng Jinan hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Hak apa yang dia miliki untuk mengganggu apa yang ingin dilakukan Feng Hao? Selain itu, dia juga berharap Feng Hao akan mengambil tindakan dan menghukum pencuri tua besar di dunia budidaya ini. Biarkan dia pergi, Cheng Jinan berkata dengan lembut. Terkesiap. Kata-katanya yang tidak disengaja segera menyebabkan semua penggarap yang hadir menghirup udara dingin. Apakah dia akan mengirim anak ajaib dari klannya sendiri? Bukankah dia terlalu ambisius? Pergilah, Cheng Hao. Cheng Cheng mengangkat tinjunya dan menyemangati Feng Hao. 3259 Pada akhirnya, Duan Muboyi mau tidak mau ingin membunuh Feng Hao. Orang yang mirip semut sebenarnya ingin menggunakan namanya untuk membuat namanya terkenal. Kalau begitu jangan salahkan aku karena menindas yang lemah. Setiap orang harus mati, entah itu lebih berat dari gunung tai atau lebih ringan dari bulu. Kamu bisa mati di tanganku. Kamu bisa tersenyum di dunia bawah. Duan Muboyi berkata dengan acuh tak acuh. Di matanya, Feng Hao tidak berbeda dengan orang mati. Dia telah bertemu banyak anak muda yang sombong dalam hidupnya, tetapi kebanyakan dari mereka meninggal dalam usia muda. Tulang punggung mereka dipatahkan olehnya. Apakah begitu? Feng Hao memandang Duan Muboyi sambil tersenyum. Di matanya, Duan Muboyi adalah orang mati yang sebenarnya. Dia hampir bisa membunuh Dewa Keliling hanya dengan meludah. Tapi Feng Hao tidak berniat menunjukkan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah Cheng Hao, murid dari keluarga Cheng. Konyol. Duan Muboyi menjadi marah. Dia menyipitkan matanya dan meraih kepala Feng Hao dengan tangan penangkap naga. Kekuatan dari Dewa Keliling tidak bisa diremehkan. Dalam sekejap mata, aura kuat muncul. Para penggarap klan kuno tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata mereka. Mereka sudah menduga adegan Feng Hao dihancurkan menjadi pasta daging. Ah! Namun, adegan yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, seseorang berteriak kesakitan. Guru spiritual Zhang dari Gunung Mutang, Bunda Suci Gunung Tai di awan, dan Yang Mulia Tang dari Gunung Qingceng menyipitkan mata. Bukan Feng Hao yang berteriak kesakitan, tapi Duan Muboyi, Dewa Keliling, yang memegang tangan kanannya, wajahnya memelintir kesakitan. Tangannya masih berlumuran darah, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Ekspresinya sangat terkejut dan marah. Lima pedang terbang Duan Mu yang telah diambil lagi. Dia tidak menyangka Feng Hao begitu baik sehingga dia sudah bisa menyakitinya, seorang Dewa Keliling yang bermartabat. Menurut logika normal, Feng Hao setidaknya berada di tahap crossing calamity. Jika tidak, kelima pedang terbang itu tidak akan bisa menjangkaunya sama sekali. Mereka bahkan tidak akan mampu menembus perisai pelindung ki spiritualnya. Namun nyatanya, dia terluka. Lima pedang terbang Lin Yu tidak hanya menembus penghalang energi spiritual pelindungnya, tetapi juga hampir menembus telapak tangannya. Apa yang telah terjadi? Apakah Cheng Hao sudah mati? Dia belum mati. Baru saja, Duan Muboyi sepertinya menangis kesakitan. Lihat, dia terluka. Lus imortal yang perkasa sebenarnya sedang terluka. Hua! Satu demi satu, para penggarap klan kuno membuka mata mereka. Dengan pengecualian tim Cheng Cheng yang terdiri dari tiga orang, para penggarap klan kuno lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka yang memiliki ketabahan mental yang lemah sama sekali tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Dewa Keliling hampir menjadi kultifator teratas di dunia budidaya Tiongkok, nomor dua setelah pembangkit tenaga listrik tahap kenaikan besar yang akan naik. Namun, seorang kultifator tahap Mahayana belum pernah muncul di seluruh klan budidaya kuno Tiongkok. Oleh karena itu, ahli abadi keliling seperti Duan Muboyi memiliki otoritas absolut di dunia budidaya. Namun bahkan seorang kultifator lus imortal yang kuat pun terluka. Disakiti oleh seorang pemuda berusia awal 20-an, ini hanyalah sebuah cerita fantasi. Duan Muboyi pasti menikam dirinya sendiri. Bagaimana kamu terluka? Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Anda juga melihatnya. Aku tidak melakukan apapun, tapi kamu terjatuh. Feng Hao memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Duan Muboyi, yang wajahnya memerah. Semua orang menahan napas dan tidak menutup mata. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang tidak diharapkan oleh para pembudidaya adalah Feng Hao mengulurkan tangannya untuk menarik Duan Muboyi dari tanah. Wajah Duan Muboyi berubah warna menjadi hati babi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Feng Hao dengan curiga. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti itu memiliki tingkat kultivasi yang melampaui dirinya? Dia pasti ceroboh tadi. Ditambah dengan pengalaman Lin Yu dalam mengendalikan pedang terbang, dia terluka. Duan Muboyi mengulurkan tangannya. Saat tangannya hendak menyentuh telapak tangan Feng Hao, kilatan tajam melintas di kedalaman matanya. Mati. Duan Muboyi menguatkan hatinya dan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk langsung menghancurkan hati Feng Hao. Namun, saat tangannya menyentuh telapak tangan Feng Hao, dia merasakan sakit yang menyayat hati di telapak tangannya. Ark. Duan Muboyi kembali menjerit aneh. Tubuhnya bergerak sedikit, lalu telapak tangannya berlumuran darah merah. Dalam sekejap, wajah Duan Muboyi dipenuhi amarah yang mengerikan. Dia menatap Feng Hao dengan tatapan yang seolah ingin mencabik-cabiknya. Mendesis. Para pembudidaya Raskuno tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini bukan suatu kebetulan, bukan. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Duan Muboyi menyentuh tangan Feng Hao. Kemudian, seolah dia tersambar petir, darah menetes dari telapak tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah ada duri di tanganku? Feng Hao memandang Duan Muboyi dengan senyuman yang bukan senyuman. Dengan tingkat kultifasinya, ada terlalu banyak cara untuk menghadapi Duan Muboyi. Namun dia tidak berniat menghadapi Duan Muboyi dengan kekuatan petir. Penyiksaan dalam jumlah yang sesuai juga merupakan pilihan yang baik. Jadi Feng Hao melangkah maju lagi, ingin menarik tangan Duan Muboyi yang terluka. Tapi Duan Muboyi cerdik. Dia tahu bahwa Feng Hao telah menyembunyikan lima pedang terbang di telapak tangannya dan akan memanfaatkan kurangnya kewaspadaannya untuk melukainya. Duan Muboyi mundur beberapa langkah dan memandang Feng Hao dengan ketakutan. Dia berkata dengan suara rendah, pedang terbang keluarga Duan Muku sangat tajam, sebanding dengan artefak abadi. Kembalikan padaku, dan aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Duan Muboyi. Kamu sudah mengatakan bahwa kamu akan membiarkan mayatku tetap utuh. Apakah kamu pikir aku akan mengembalikan pedang terbangmu? Bagaimana kalau begini, kamu berlutut dan bunuh diri, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh? Suara mendesing. Dalam sekejap, keributan terdengar di ruang perjamuan. Semua orang memandang Feng Hao, tercengang. Cukup, pergilah ke neraka demi yang mulia abadi ini. Duan Muboyi menjadi marah karena dipermalukan. Dengan raungan yang keras, kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak. Dengan bantuan gumpalan ki abadi yang dia peroleh setelah melampaui kesengsaraan dan menjadi dewa keliling, dia tampak seperti makhluk abadi. Luka di tangannya sembuh, dan aura dewa keliling dilepaskan dengan sempurna pada saat ini. Dalam sekejap, barang pecah belah yang tak terhitung jumlahnya di aula meledak. Gelasnya pecah, dan banyak jenius dengan budidaya rendah memuntahkan setegup darah. Wajah mereka langsung menjadi pucat. Duan Muboyi, apa yang kamu lakukan? Suara mendesing. Tiga pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan segera berdiri dan menopang perisai energi spiritual untuk melindungi semua orang di aula. Jika dewa keliling tidak ditekan, fluktuasi energi yang hebat saja akan menyebabkan seluruh gedung jin mau runtuh. Bahkan menara mutiara oriental pun akan runtuh. Ekspresi Feng Hao tenang. Tidak peduli bagaimana Duan Muboyi menatapnya dengan mata terbelalak dan ekspresi tidak percaya, dia berjalan ke arah Duan Muboyi tanpa perlawanan apapun. Dia menunjuk satu jari. Muncul. Perisai energi spiritual Duan Muboyi runtuh dengan suara keras. Dia tercengang. Pada saat ini, stagnasi kekuatan spiritual memungkinkan aula untuk sementara kembali damai. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran Duan Muboyi menjadi kosong. Dari mana asal orang ini? Mengapa budidaya abadi kelilingnya tidak bisa menekannya? 3260 Duan Muboyi tidak hanya tercengang, tetapi semua penggarap klan kuno yang hadir, termasuk tiga penggarap transendensi kesengsaraan, juga tercengang. Seorang junior dari klan kuno, keluarga Cheng, telah menghancurkan perisai energi spiritual seorang kultifator abadi keliling dengan satu jari. Bahkan tubuhnya tidak hancur, tetapi Cheng Hao telah mematakannya dengan satu jari. Keheningan, keheningan yang mematikan. Tidak ada seorang pun yang tidak terguncang di hati mereka. Hanya sedikit dari keluarga Cheng, yang sudah lama mengharapkan hasil ini, adalah orang-orang paling tenang di antara kerumunan. Duan Mu Yang, yang awalnya sombong, kini menatap Feng Hao dengan sepasang mata ikan mati yang tidak percaya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ekspresinya seperti baru saja memakan setumpuk kotoran lalat. Itu sangat tidak sedap dipandang. Ketika Feng Hao melihat ketakutan di mata Duan Muboyi, dia tidak berniat menyiksanya. Dia berkata dengan lembut, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan mayatku tetap utuh? Kenapa kamu tidak melakukannya sekarang? Duan Muboyi mengertakkan gigi. Matanya sepertinya menembus Feng Hao. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa hal aneh seperti itu bisa terjadi. Siapa kamu? Duan Muboyi tidak percaya bahwa keluarga Cheng memiliki murid yang menentang surga. Bahkan jika ada, itu pasti. Seorang penggarap ras dewa yang telah turun. Duan Muboyi menatap Feng Hao dan berkata-kata demi kata, Kamu adalah kultifator ras dewa di belakang keluarga Cheng. Wow! Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Seorang penggarap ras dewa telah turun. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, itu memang mungkin. Jika bukan karena kedatangan seorang kultifator ras dewa, bagaimana dia bisa menghancurkan perisai energi spiritual Duan Muboyi? Akibatnya, semua orang memandang Feng Hao secara berbeda. Duan Muboyi kembali percaya diri. Bukan hal yang memalukan untuk menderita kerugian di tangan seorang penggarap ras dewa. Aku ingin tahu kamu adalah kultifator ras dewa yang mana. Dewa kecil ini gegabuh. Mati. Sikap Duan Muboyi berubah 360 derajat. Dia sangat hormat. Of! Cheng Cheng tidak bisa menahan tawa. Dia hampir memuntahkan makanan penutup yang baru saja masuk ke tenggorokannya. Cheng Jinan dan Cheng Dong juga terkena dampaknya. Mereka juga tidak bisa menahan tawa. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan ejekan. Wajah Duan Muboyi pucat pasi. Dia ingin marah, tetapi ketika dia ingat bahwa keluarga Cheng memiliki pembangkit tenaga listrik ras dewa, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarahnya. Feng Hao melirik Duan Muboyi dengan acu-ta'acu dan berkata, Aku akan memberimu pilihan sekarang. Biarkan mayatmu utuh atau menjadi abu. Hem. Tubuh Duan Muboyi gemetar, tidak mengerti maksud Feng Hao. Dia sudah menundukkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Ini tidak sesuai aturan. Senior, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Keluarga Duan Muku juga memiliki pembangkit tenaga listrik ras dewa di belakangnya, kata Duan Muboyi lembut. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi maksudnya jelas. Tinggalkan jalan keluar untuk semuanya, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk bertemu di masa depan. Bang. Namun, yang mengejutkan semua orang, Feng Hao justru mengangkat kakinya dan menendang Duan Muboyi. Dengan suara keras, semua orang melihat seluruh tubuh Duan Muboyi menempel di dinding, wajahnya tertutup tanah. Mendesis. Banyak pembudidaya ras kuno menghirup udara dingin. Pembangkit tenaga listrik ras dewa macam apa yang ada di belakang keluarga Duan Mumu. Aku akan membunuh siapapun yang datang. Aku akan menepati janjiku. Jika kamu bunuh diri, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh, kata Feng Hao dingin. Uhuk-uhuk. Duan Muboyi batuk dua suap darah. Aura di tubuhnya mengamuk dengan liar, seolah hendak keluar dari tubuhnya. Jika dia tidak bertahan sekuat tenaga, tubuhnya mungkin akan hancur. Dia adalah seorang dewa keliling, dan tubuh fisiknya tidak dapat dibandingkan dengan para kultifator transendensi kesengsaraan dan tahap Mahayana. Kekuatan spiritual di tubuhnya dan gumpalan Ki Abadi yang dia serap selama masa kesengsaraan juga dipadatkan secara paksa. Hanya tendangan dari Feng Hao yang hampir menyebabkan budidaya yang telah dia padatkan dengan susah payah runtuh. Kepala keluarga. Duan Mu yang sangat ketakutan hingga isi perutnya hampir meledak. Dia buru-buru berlari bersama para tetua dan jenius klan. Ketika mereka melihat denyut nadi Duan Muboyi tidak stabil dan kekuatan spiritual di tubuhnya sedang bergejolak, mereka begitu ketakutan hingga sedikit bingung. Kekuatan spiritual dari dewa keliling dicampur dengan gumpalan Ki Abadi. Dengan budidaya dan kemampuan mereka, mereka benar-benar tidak dapat membantu. Sebagai pembangkit tenaga listrik ras dewa, bukankah menurutmu terlalu berlebihan memperlakukan dewa keliling dari dunia fana seperti ini? Duan Muboyi berkata dengan suara serak. Terlalu banyak, saya tidak tahu siapa yang menindas yang lemah tadi. Jika bukan karena kultifasiku yang mendalam, aku khawatir aku sudah dibunuh olehmu sejak lama, Feng Hao mencibir. Sebelumnya, Duan Muboyi telah berusaha membunuhnya di setiap kesempatan. Alasannya adalah dia telah mencuri perhatian Duan Muyang. Para pembudidaya klan kuno lainnya yang hadir juga memandang Duan Muboyi dengan jijik. Seorang dewa keliling yang bermartabat benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Duan Muboyi juga sepertinya merasa kata-kata ini terlalu berlebihan. Wajahnya sedikit merah, dan dia dengan paksa menekan kekuatan spiritual yang mengalir di tubuhnya dan berjalan keluar dari pilar semen. Bagaimana kalau aku mengaku kalah? Duan Muboyi membersihkan debu kapur dari tubuhnya dan menangkupkan tangannya. Saya minta maaf atas kekasaran saya barusan, senior. Berkultivasi di dunia fana tidaklah mudah. Senior adalah orang yang murah hati, bagaimana kalau? Bising. Namun, sebelum Duan Muboyi selesai berbicara, Feng Hao langsung menyerang dan menusup dahi Duan Muboyi dengan jarinya. Ah! Mata Duan Muboyi membelalak, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia sudah mengaku kalah. Kenapa dia masih ingin membunuhnya? Dia tidak bisa menerimanya. Segera, Duan Muboyi, yang lautan spiritualnya telah langsung diubah menjadi pasta oleh akal ilahi Feng Hao, meninggal dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Leluhur! Duan Muboyi yang berteriak sekuat tenaga. Dengan kematian Duan Muboyi, keluarga Duan Muboyi mungkin tidak lagi dapat menempati gua tempat tinggal dengan energi spiritual terpadat di gunung salju Naga Giyok. Para penggarap pelan kuno lainnya juga tercengang, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Jelas, tidak satupun dari mereka yang mengira Feng Hao akan menyerang begitu saja. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Duan Muboyi mencoba membunuh Feng Hao di setiap kesempatan, mereka mengerti. Kejahatan yang menimpa diri mereka sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Ketika Feng Hao membunuh Duan Muboyi, ekspresinya setenang sumur kuno. Seolah-olah dia telah membunuh seekor semut. Dia bisa saja membunuh Duan Muboyi dengan satu tangan, tapi Feng Hao merasa itu terlalu mudah bagi orang tua itu. Itu sebabnya dia membuang sedikit waktu. Semuanya, ayo lanjutkan. Aku hanya membunuh sesuatu yang merusak pemandangan. Feng Hao menyeringai pada para penggarap pelan kuno lainnya. Iya-iya. Para penggarap pelan kuno lainnya juga tertawa datar. Bunda Suci Awan dari Gunung Tai, guru spiritual Zhang dari Gunung Utang, dan Yang Mulia Tang dari Gunung King Cheng saling memandang, lalu berjalan ke arah Feng Hao dan membungkuk. Salam, tetua ilahi. Ah, tunggu. Feng Hao melambaikan tangannya. Saya bukan dari klan ilahi. Ah, jika kamu bukan dari klan ilahi, bagaimana kamu bisa membunuh Duan Muboyi dengan satu pikiran? Mungkinkah Anda berasal dari alam surgawi? Seru guru spiritual Gunung Mutang Sang. Jika dia bukan dari alam ilahi, maka dia pasti berasal dari alam surgawi. Namun, keluarga Cheng tampaknya tidak memiliki siapapun yang naik menuju keabadian. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Aku juga bukan dari alam surgawi. Kalian bertiga harus berhenti menebak-nebak. Ahli alam surgawi yang sebenarnya sudah ada di sini. Dia baru saja di depan pintu.